Intro Ngapain ya Putin belusukan ke Syria? Kan Rusia jadi terlibat perang Eh kalau soal cari untung gak mungkin Malah rugi Mulai dari melakukan bantuan militer Dan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Syria Itu kan biayanya mahal Sedangkan Rusia adalah negara terbesar kedua Pengekspor minyak setelah Saudi Jadi ini bukan soal minyak Ternyata Semua ini karena kepentingan agama Karena Putin secara intensif Ingin menunjukkan pesan bahwa Rusia adalah penyelamat dunia Kristen Di panggung global Kristen Ortodoks adalah Agama pemersatu yang penting di Rusia Dan merupakan modal kekuatan politik utama Presiden Putin Lah emang ada apa sih di Syria? Jadi memang Peran Rusia di Syria adalah fenomena aneh Akhir zaman yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Dan terakhir Meski jarang sekali muslim yang mengetahuinya Tapi kami yakin Bahwa Al-Quran dan Hadis Telah mengisyaratkan Bahwa Islam akan menjalin aliansi dengan Kristen Ortodoks Semoga kita istiqomah mencari kebenaran di dunia maya Amin Sejak tahun 2015 Rusia mulai melibatkan diri dalam perang di Syria Yang kemudian mengubah peta perang menjadi sangat menguntungkan bagi Presiden Assad Apa pentingnya sih Syria bagi Kristen Ortodoks? Nah di Syria Ada dua kota penting bagi sejarah peradaban dunia Kristen Pertama adalah Palmira Sebuah kota terkemuka pada era kekaisaran Romawi Timur Palmira terkenal dengan ratunya Catherine the Great Seorang pemimpin Rusia abad ke-18 Dan Zenobia Seorang ratu Palmira pada abad ke-3 yang legendaris itu Di Palmira juga terdapat beberapa gereja Kristen tertua di dunia Pada tahun 2016 Orkestra Rusia tampil di Palmira Banyak yang melihat Sebagai upaya pencitraan Rusia Sebagai penyelamat budaya Kristen global Sebagai pemimpin dunia Kristen Wajarkan Putin yang religius ingin menyelamatkan kota ini Kota penting kedua di Syria bagi Rusia adalah Malaula Daerah ini adalah satu-satunya tempat di dunia Yang penduduknya masih bertahan menggunakan bahasa Aram Yang merupakan bahasa yang dipakai oleh Nabi Isa AS Atau Yesus Biara Sain Tekla adalah sebuah gereja kuno di kota Malaula Yang dihancurkan oleh ISIS Dan belum lama ini telah dibangun kembali oleh badan amal veteran Yang terkait dengan pemerintah Rusia Anggota badan amal dari Rusia itu selalu mengunjungi kota Malaula secara teratur Jadi Kemenangan di Syria adalah bagian dari rencana Putin Agar Rusia Dilihat sebagai kekuatan yang serius di seluruh dunia Surya adalah pintu masuk Rusia ke timur tengah Ingat tentang Rusia mengingatkan negara-negara teluk Dengan ayat Al-Quran untuk bersatu menjalin bukuah Islamia Dan juga merupakan bagian penting dari kebangkitan negara super power Rusia Memang awalnya hanya sedikit rakyat Rusia yang mendukung kebijakan Putin di Syria Karena nampaknya akan menjadi konflik yang berbiaya mahal dan rumit Mengingat pengalaman perang era Uni Soviet di Afghanistan di tahun 1980-an Tapi hari ini Rusia telah mencapai kemenangan di Syria Tidak perlu dipertanyakan lagi Perang Syria Bisa dibilang telah menjadi bagian penting dari unsur budaya Rusia Budaya Kristen Orthodox Hubungan Putin dengan Assad Assad tampaknya memahami maksud pencitraan Putin Tak lama setelah Rusia terlibat dalam perang Syria Bashar al-Assad langsung kampanye di media Bahwa Putin adalah satu-satunya pembela peradaban Kristen yang handal Pembela tanah suci umat Kristen termasuk Syria Hubungan mereka sebenarnya sudah terjalin sejak era ketika ayah dari Bashar al-Assad Yaitu Hafez al-Assad Saat beliau menjadi presiden Syria Pada tahun 1957 Hafez al-Assad dikirim ke Uni Soviet untuk belajar bahasa Rusia Dan belajar menerbangkan jet tempur Hafez al-Assad juga sering bertemu dengan para pemimpin pada era Uni Soviet Sampai kemudian berubah menjadi Rusia Hafez al-Assad meninggal pada tahun 2000 Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 Rusia kehilangan kekuatannya sebagai super power Tapi tidak kehilangan ikatannya dengan Syria Apa yang kita lihat sekarang adalah bahwa Bashar al-Assad dan Putin Telah menjalin kembali hubungan erat seperti saat era Soviet Terbukti Rusia memang sahabat sejati Mereka membuktikan loyalitasnya kepada sekutu-sekutunya Sementara kita sering meneriakkan ukhwah Islamiyah Semua Muslim adalah saudara Bla 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 Tapi adakah negara kaya Arab Teluk yang peduli dengan penderitaan saudara-saudara Muslim disana? Jangankan peduli Mereka malah ikut musuh Islam Amerika Dalam penghancuran suriah lewat NATO Terima kasih telah menonton!